Alhamdulillah, sudah siap Mbak Baik, saya mulai Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu semua Bapak Guru Matematika Hebat Di seluruh ini Waalaikumsalam Saya disini Chandra Cibayanti Saya Guru SMA Negeri 1 Fakfak Papua Barat Saya Senang sekali bertugas mendampingi Rekan saya Ibu Yulinar Dari Barat juga Tapi dari Sumatera Barat Kali ini kita semua akan Belajar dari beliau Khususnya tentang materi Trigonometri yaitu rasio Perbandingan trigonometri Di Fikon LCSC ke-12 ini Mungkin Untuk CV beliau Ibu Yulinar bisa menyampaikan Ini secara langsung Pengalaman beliau Atau mungkin Apa saja yang ingin beliau Sampaikan terkait Kesehariannya Sebagai guru Di SMK Negeri 9 Padang Sebelum memulai kegiatan Baik Waktu saya Berikan kepada Ibu Yul Untuk Memulai Materinya Silakan Bu Yul Oke Terima kasih Ibu Chandra Pada kesempatan ini Saya Yulinar Halo Sudah mulai? Sudah Bu Sudah Silakan Bu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabar-sabar Salam sejahtera buat kita semua Dan Hari ini kita tidak Memperpanjang pembukaan Kita masuk saja pada topik kita Yaitu Rasio Perbandingan Trigonometri Yang menginspirasi Pembelajaran Penggunaan Klasis pada Trigonometri Yaitu Banyak Topik yang bisa kita bahas Salah satu diantaranya adalah Di bidang Kesehatan Nah Di bidang kesehatan Pada saat dokter akan Mengoperasi seorang pasien Maka dia harus Mendiagnosa Tempat penyakitnya itu Secara tepat Nah Untuk itu Supaya tidak keliru Maka digunakanlah Ilmu Trigonometri Sebagai alat bantu Untuk mendapatkan Perhitungan yang akurat Maka bisa kita gunakan Kalkulator Klasis Rasio Perbandingan Trigonometri Ini Bapak Ibu Sama-sama Sekitar ketahui Dipelajari Pada Kelas Sepuluh SMA Pada Semester dua Mungkin sebagian sekolah Materi persyaratnya Pertama sekali adalah Pengukuran Sudut Perbandingan Trigonometri Kemudian Kuadran pada Perbandingan Trigonometri Dan nilai Perbandingan Trigonometri Untuk sudut Berrelasi Pengukuran sudut Nah pengukuran sudut ini adalah Matriplasarat Pengukuran sudut Itu bisa kita gunakan Dengan menggunakan ClassWiz Dengan menggunakan ClassWiz Nah Bagi Bapak Ibu yang sudah Memiliki emulator Kita bisa Nyalakan emulatornya Seperti yang saya Sudah nyalakan Di layar Nah ini adalah Keylock Kalau Bapak Ibu Ada di Calculator ClassWiz itu Bisa diperbesar Dengan Di display Nah sekarang kita Lihat Pengukuran sudut Dalam derjat Untuk bisa Mengukur sudut Dalam derjat Pertama sekali Bapak Ibu harus Mempastikan Kalkulator Bapak Ibu itu Posisinya Pada pengukuran sudut Di dalam derjat Karena pengukuran sudut Itu ada tiga Nah Apa langkah yang pertama Yang kita lakukan Ibu memilih menu Nah untuk menu ini Pertama kita bisa Menggunakan shift Nah Perintahnya bisa Ibu lihat Di Keylock Shift Menu Nah ini Saya karena Sudah masuk ke Sudut tadi Maka saya ulangi Dari awal Saya bersihkan dulu Emulatornya Biar Bapak Ibu Tidak bingung Kita ikuti bersama Dengan cara Pelan-pelan saja Oke Langkah awalnya Saya membersihkan Untuk membersihkan Memori yang ada Di Kalkulator ClassWiz Sama dengan Cara Memersihkan Memori Emulator Bapak Ibu Yaitu Shift 9 3 Sama dengan AC Berarti Emulator Menu untuk Menu untuk Pengukuran sudut Bisa kita lihat Di menu 1 Maka Bapak Ibu Mulai menu 1 Menu 1 Untuk menu 1 Ada 3 Ada 3 Pengukuran sudut Seperti yang saya bilang Tadi Menu 1 Ada 3 Pengukuran sudut Ini dia Yang tampil Di menu 1 Itu ada Pertama Input Yang kedua Angel Unit Yang ketiga Number Format Yang keempat Engineer Symbol Ada 4 Ada 4 Gas besarnya Kita ambil bagian yang di atas dulu Karena kita Kalau kita Survei lagi ke bawah Ada lagi Tambahannya Nah kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita Yaitu Angel Unit Karena kita Mengukur sudut Untuk mengukur sudut Kita ambil Tadi Angel Unit Oke Oke Saya kembalikan ke awal Shift Menu Angel Unit Nah disini Bapak Ibu bisa lihat Disini Ada muncul 3 Pengukuran sudut Ada degree Itu dalam derjat Yang kedua Adalah Radian Yang ketiga Gradian Nah Yang sering dipelajari Di SMA Yang kita gunakan Walaupun di SMK Yaitu Degree Dan Radian Pada contoh Pengukuran sudut Dalam derjat ini Pada Untuk Sebagai materi Prasaratnya Kita mengulang Kembali sedikit Mengingatkan Anak didik kita Bagaimana Pengukuran Sudut Nah Kalau dia Di dalam derjat Maka Bapak Ibu Mengambil Angka 1 Berarti Degree Apa Buktinya Emulator Kita sudah Perada Posisi Degree Ini ada D Ada D D ini Menunjukkan Degree Nah Sekarang kita Lihat lagi Bagaimana Cara pengukuran Sudut yang Tadi Sebelumnya Sin Nah Bapak Ibu Nah Disini peran Salah satu Kalkulator Klas Swiss Karena Pada Kenyataannya Dalam kehidupan Kita sehari-hari Sudut itu Tidak Selalu Berada Di dalam Sudut yang Istimewa Karena memang Sudut istimewa Itu yang selalu Kita ajarkan Kepada Anak-anak Kalau Sudutnya Bukan Istimewa Berarti Kita Membutuhkan Tabel Nah Pada saat Sekarang ini Tabel Itu sudah Merupakan Satu barang Yang agak Sulit Dan ribet Kita gunakan Nah Sebaiknya Kita Menggunakan Kelas Swiss Operasi Hitung Yang sangat Sederhana Sekali Misalnya Saya Contohkan Disini Kalau Kita Mau Mencari Panjang AB Kalau Kita Mencari Panjang AB Berarti Itu adalah Sisi Di depan Sudut 30 Terjat Nah Anak Kita Sudah Tahu Kalau Dia Sisinya Di depan Sudut Berarti Yang Dicari Itu adalah Sinus Bagaimana Dengan Kelas Swiss Nah Untuk Menggunakan Kelas Swiss Cara Mencari sudutnya Berarti Kita ketik 6 Titik 4 Berarti 6,4 Dikali Sin 38 38 Nah Kita tutup Kurungnya Sama Dengan Nah Ternyata Hasilnya Banyak Sekali Ternyata Hasilnya Yang Didapatkan Itu Banyak Sekali 3,942 3,3442 Jadi Digitnya Banyak Sekali Apakah Bisa Kita Mencetel Angka Digit Di belakang Koma Ini Supaya Dia Setara Dengan Satu Angka Di belakang Koma Bisa Untuk Menjadikan Dia Satu Digit Bapak Ibu Bisa Menggunakan Kita Kembali Kemari Menggunakan Ini Kita Bisa Lihat Dan Hasil Ini Bisa Kita Simpan Bapak Ibu Hasil Ini Bisa Kita Simpan Dengan Menggunakan STO 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 Jadi Lambang Yang Bapak Ibu Gunakan Untuk Menyimpan Hasil STO Ini Keylog Keylog Ini Berfungsi Kalau Bapak Ibu Membuat Soalnya Ingin Dikopikan Bisa Menggunakan Keylog Perintah Apa Yang Digunakan Bagi Pemula Yang Akan Menggunakan Class Swiss Jadi Menggunakan STO Kemudian Ada Kurang Dalam Kurung Itu Menunjukkan Bahwa Nanti Diganti Dengan ANS A A Simbolnya 3,942 3344 Ini Bisa Ibu Recall Nanti Kembali Nah Untuk Menemukan Hasilnya Dalam Satu Angka Maka Bapak Ibu Bisa Menggunakan Yang Namanya Satu Angka Di Belakang Koma Number Format Number Format Number Format Jadi Kita Ketik Tiga Nah Ketik Tiga Untuk Merubah Banyaknya Berapa Angka Di Belakang Koma Maka Kita Gunakan Satu Fik Kita Gunakan Satu Fik Satu Kita Tekan Satu Nah Maunya Berapa Angka Di Belakang Koma Jadi Mulai Dari Nol Sampai Sembilan Angka Di Belakang Koma Karena Soal Kita Satu Angka Di Belakang Koma Maka Bapak Ibu Cukup Mengetikan Satu Berarti Kita Ingin Dia Koma Kita Coba Panggil Yang Kita Minta Tadi Kalau Kita Memanggil Berarti Kita Gunakan Karena Kita Recall Recall Itu Memanggil Itu Tandanya Warnanya Kuning Di Atas Maka Bapak Ibu Bisa Gunakan Shift Recall Nah Shift Recall Nah Yang mana Yang Bapak Ibu Inginkan Yang kita Simpan Tadi Adalah Yang A Yang A Shift Recall Yang A Maka Bapak Ibu Panggillah Yang A Itu Nah A Itu Sini Lambangnya Warna Tulisannya Merah Kalau Merah Berarti Alpha A Alpha A Sama Dengan 3 Ini kita Tutup dulu Berarti 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 3 9 9 Nah Jadi Banyaknya Angka Yang diperoleh Oleh kalkulator Kita Pada Perhitungan Awal Ada 9 Angka Di Belakang Koma Bapak Ibu Bisa Menjelaskannya Kepada Peserta Didik Kalau Disoal Bapak Ibu Memintanya Satu Angka Di Belakang Koma Maka Bapak Ibu Bisa Menggunakan Fasilitas Kalkulator KASWIS Dengan Mengedit Angka Yang Bapak Ibu Gunakan Tadi Dengan Menggunakan Normal Tadi Dengan Mengambil Sebentar Ibu Yung Halo Halo Ini Ada Peserta Yang Menyatakan Halo Ibu Sebentar Bu Tadi Ada Peserta Yang Menuliskan Di chat Katanya Layarnya Hitam Apakah Di Kalau Di saya Tidak Tampil Hitam Si Mungkin Ibu Di layar Apa Ibu Diam Mungkin Ya Bu Kalau Di kami Tidak Tampak Hitam Ya Betul Tidak Hitam Bu Chandra Tidak Hitam Oke Dilanjut Bu Ibu Diam Menyatakan Sudah Berhasil Katanya Dilanjut Bu Maaf Oke 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 Kita lanjut Sudut Itu cara Materi Prasarat Untuk Menentukan Perbandingan Rasio Tadi Dengan Teori Prasaratnya Itu menentukan Sudut Yang Sederhana Sekali Sinci Kosci Dan Tanginci Oke Kita lanjutkan Pada PowerPoint berikutnya Ibu 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 Bisa Diulang Yang Tadi Bu Yang Cara Menyimpan Tadi Oh Boleh Mungkin Ada Beberapa Teman-teman Yang Ketinggalan Oke 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 Bapak Ibu Untuk Menyimpan Ini efektif Itu adalah Salah satu Keunggulan Satu Diantara Banyak Lagi Keunggulan Dari Kalkulator Klauswis Bapak Ibu Bisa Menyimpan Dan Memanggil Lagi Apa Yang Bapak Ibu Butuhkan Sehingga Tidak Perlu Menulisnya Berulang-ulang Berarti Kalkulator Klauswis Itu efektif Dalam Penggunaannya Contohnya Saya Ulang Lagi Berarti Saya Ambil Kita Itu Mungkin Yang Kita Ambil Nya Kos Kita Disin Kita Nanti Soalnya Dengan Yang Lain Oke Kita Nanti Soalnya Dengan Kos 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 Karena Dia banyak Sekali Yang Bisa Disimpan Disini Kos C Kos Anak Didik Kita Peserta Didik Kita Yang Kelas Semester Dua Itu Dia Sudah Tahu Bahwa Kos Itu Adalah Perbandingan Rusuk Di Samping Sudut Maaf Di Samping Sudut Dengan Perbandingan Rusuk Di Samping Sudut Dengan Rusuk Hipotenusa Atau Sisi Miring Sisi Miring Nah Berarti Kita Mencari Kos AC Ini Kita Kita Bersihkan Kos Kos C Kos C Berarti 6,4 6 Titik 4 Kos Ada Kos Bapak Ibu Kos Sudutnya 38 Terjat 38 Tutup Kurung Sama Dengan Nah Ini Kebetulan Sudah Saya Set Tadi Dengan Menggunakan Fik Nya Ada Disini Lambang Fik Satu Angka Di Belakang Koma Nah Untuk Menyimpan 5,0 Itu Bapak Ibu Bisa Menggunakan Itu Yang Digunakan STO Bapak Ibu Nampak STO Saya Aktifkan Keylock Nah Bapak Ibu Lihat Yang saya Gunakan Untuk Menyimpan STO STO Ini Kebanyakan Sekali STO Begitu Kemudian Kemudian Tanda Dikurung Ada Tanda Kurangnya STO Min STO Min Ini pakai Minnya Tertutup Saya ulangi Lagi ya Berarti STO Kita bersihkan STO Min Sama dengan Nah Ini kebetulan Ada Minnya Tertekan Dapatnya Ansinya 5,0 5,0 Kemudian Kita recall Kita recall Shift Habisnya ada Muncul Wah Ini yang 3,940 Juga tadi Kita bersihkan dulu Kita bersihkan Memorinya Ini baru yang pertama Tadi yang muncul Shift 9 3 Sama dengan AC Oke 3 Sama dengan AC Nah Sudah bersih Memorinya ya Kita ulangi dulu Berarti AC Kita mencari Cos Berarti 6,4 6,4 Cos 38 Sama dengan Nah Hasilnya terlalu Banyak Mau jadikan Satu angka Di belakang Koma Maka kita Kembali ke Menunya Kita simpan dulu Nilai ini Nilai ini kita simpan Dengan menggunakan STO STO Oke Nah STO Kemudian kita Tekan Tanda Panah Ini Ibu Bapak Ibu Nah Karena dia Letaknya itu Berarti Kenapa itu yang saya Tekan Berarti Itu yang saya Tekan Itu menunjukkan Bahwa nanti Nilai tadi Diganti Lambangnya Dengan Uruf Dengan Uruf A Makanya Saya tekan Angka A Tadi Makanya Dia berada Di sana Kalau kita Ganti yang lain Bisa Lihat saja Dengan 0, Titik-titik Berarti nanti Penggantinya Hasil tadi Adalah B Nah Itu Sama Dengan Oke Itu dapatnya Adalah A Berarti 5,043268823 Itu adalah Sebagai A Nah Sekarang kita Jadikan Dia satu Angka Di belakang Koma Bapak Ibu Gunakan Fitur ClassWiz Dengan Menggunakan Menu Satu Juga Sebenarnya Bisa Langsung Ini Shift Menu Number Format Berarti Angkanya Tiga Ada Tiga Pilihan Yang kita Butuhkan Adalah Satu Nah Artinya Mau berapa Angka Di belakang Koma 0 Atau Sampai Sembilan Angka Kita Butuh Satu Maka Kita Tekan Satu Kita Panggil Lagi Yang kita Simpan Tadi Maka Untuk Memanggilnya Adalah Shift Recall Shift Kenapa Shift Karena Recall Itu Warna Tulisannya Kuning Maka Bapak Ibu Menggunakan Shift Recall Nah Itu A Yang kita Simpan Tadi Jadi Bapak Ibu Bisa Menyimpan Berapa Item Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada Sembilan Item Yang bisa Disimpan Di dalam Memori Kalkulator ClassWiz Ini Yang bisa Dipanggil Suatu Waktu Jika Bapak Ibu Membutuhkannya Nah Saya Panggil Yang A Panggil Yang A Berarti K A Itu Tulisannya Merah Di sini Alpha A Sama Nah Ini Dia Tadi Yang Sembilan Angka Di Belakang Koma Saya Fikkan Dia Saya Jadikan Dia Satu Angka Di Belakang Koma Maka Hasilnya Adalah 5 0 Ya Bapak Ibu Ya Oke Kita Lanjut Pada Slide Berikutnya Ukuran Radian Ukuran Sudut yang Kedua Itu Adalah Ukuran Sudut Dalam Berbentuk Radian Nah Ukuran Radian Kalau kita Mau Ukur sudut Dalam Radian Kita Harus Pastikan Kalkulator Kita Berada Dalam Posisi Radian Dalam Posisi Radian Contohnya Satu Derjat Kita Mau Jadikan Satu Derjat Itu Beberapa Radian Atau Kita Gunakan Dulu Kebetulan Ini Dalam Degree Kita Gunakan Dulu Misalnya Saya Mau Ambil V Radian Itu Berapa Derjat Ya Bapak Ibu Sesuai Dengan Perpoin Kita Kita Tidak Bahas Teori Matematikanya Kita Langsung Menggunakan Kalsuiznya Seperti Apa Bapak Ibu Ingin Ngetah V Radian Itu Berapa Derjat Karena Siswa Kan Kita Kasih Tahu Kalau V Radian Itu 181 Derjat Itu 1 Per 180 V Nah Sekarang Kita Bisa Siswa Mereksplorasinya Apakah Betul Yang Dia Dapatkan Selama Ini Itu Salah Satu Fungsi Kalkulator Plasuis Adalah Untuk Mereksplorasi Ilmu Ilmu Yang Telah Didapatkan Sehingga Siswa Tidak Percaya Begitu Saja Kalau Siswa Kita Mereksplorasi Sendiri Maka Dia Akan Daya Ingatnya Akan Lebih Lama Simpan Di Memori Peserta Didik Kita Oke V Radian Itu Berapa Derjat Kita Pastikan Dulu Ini Kebetulan Degri Sebelum Saya Robah Ke Radian Kalkulator Kita Berada Dalam Degri Ijin Bu Yul Halo Saya Potong Supaya Tidak Terlalu Jauh Ini Dari Ibu Febri Fani Menyata Febri Fani Mungkin Pertanyaannya Ambil Menuliskan Fex Fix Itu Dari mana Bu Mohon Diulang Fix Tadi Pemilihan Fix Ulang Lagi Iya Terima kasih Bu Chandra Bagian Itu Oke Ibu Fani Ini Adalah Ya Bu Chandra Untuk Sekedar Diketahui Ibu Fani Ini Adalah Salah Seorang Trainer Kami Di Sumatera Barat Beliau Dalam Beliau Dalam Waktu Rentang Waktu Yang Cukup Singkat Dari April Sampai Belum Berapa Bulan Oktober Sebelum Oktober Sudah Mengikuti Seleksi Penulisan Best Practice Di LPMP Yogyakarta Alhamdulillah Beliau Juara Satu Dan Nanti Beliau Juga Akan Dipanggil Ke Ajang Apa Di Pempatika Matematika Seminar Ilmiah Alhamdulillah Beliau Dengan Tulisannya Kalkulator Pintar Untuk Guru Pintar Nah Kalkulator Pintar Untuk Guru Pintar Memang Beliau Sangat Rajin Sekali Belajar Ok Ibu Fani Untuk Itu Saya Bersihkan Dulu Fiknya Saya Bersihkan Dulu Fiknya Dengan Menggunakan Sif Saya Bersihkan Dulu Karena Kalau Tidak Dibersihkan Nanti Tidak Nampak Lagi Dari Mana Sebenarnya Munculnya Dari Mana Sif Memesikannya 9 3 Sama Dengan Asis Sebenarnya Tidak Perlu Kita Ucapkan Berulang Ulang Tapi Karena Kita Sama Sama Belajar Kita Bisa Mengaktifkan Itu Kembali Supaya Jelas Nah Saya Buka Keylognya Bu Fani Keylognya Saya Buka Sehingga Ibu Bisa Memperhatikan Apa Yang Saya Aktifkan Pada Emulator Sehingga Muncul Fiknya Tadi Nah Untuk Itu Pertama Kita Decring Sudah Ya Sif Berarti Ibu Fadi Bisa Tekan Sif Menu Nah Kalau Kita Menekan Sif Menu Nanti Kita Akan Jumpai Ada Empat Item Bukan Sebenarnya Bukan Empat Item Kalau Di Scroll Lagi Kebawah Itu Banyak Sekali Yang Kita Butuhkan Ada Di Antara Yang Empat Ini Nah Untuk Memunculkan Fik Ibu Fani Bisa Menggunakan Tiga Mengaktifkan Tombol Tiga Tiga Oke Tiga Berarti Muncul ya Ada Fik Ada 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 Nol Jadi Beda-beda Tampilannya Nah Untuk Malam Ini Mungkin Yang Lainnya Nanti Ada MT Dan Bapak Ibu Lain-lain Yang Akan Membahas Kita Bahas Yang Satu Nah Karena Ibu Fani Ingin Memunculkan Fik Maka Ibu Fani Merekan Satu Fik Sehingga Kemudian Dipilih Berapa Angka Di Belakang Koma Pilihannya Dari Nol Tidak Pakai Koma Paling Banyak Itu Adalah Maksimal Sembilan Angka Kalau Ibu Fani Mau Milih Tiga Angka Bisa Munculnya Sudah Sudah Muncul Fiknya Kembali Oke Bagaimana Ibu Chandra Bisa Kita Lanjutkan Oke Berarti Nampaknya Bisa Kita Lanjutkan Ya Itu Yang Fik Sekarang Kita Lanjutkan Untuk Menentukan Ukuran Sudut Di Dalam Radian Karena Ini Masih Dalam Degree Kita Coba Sebelum Kita Rubah Ke Radian Kita Mau Cari V Radian Itu Berapa Derjat Ini Fungsi Dari Tulisan Di Emulator Ada Shift Berwarna Kuning Ada Alpha Berwarna Merah Karena V Terletak Di bawah Itu Berwarna Kuning Maka Bapak Ibu Menggunakannya Adalah Shift Shift V Oke Saya Hidupkan Karena Kita Sama-sama Belajar Mungkin Baru-baru Mengenal Ini Belum Terlalu Lama Saya Aktifkan Keylog Kembali Kita Ulangi Sama-sama Mungkin Biar Bisa Mengikuti Shift Karena Kita Butuh V Warnanya Kuning Shift V Oke Kita Ulangi Shift 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 Muncul ini Oke Tadi sudah Muncul Radiannya Shift V A Baru Muncul Jadi kita Menekan Tombol itu Harus Secara Tepat Kalau kita Pakai Kalkulator Yang Bukan Familiar Atau Laptopnya Bukan Familiar Tergoyang Sedikit Saja Dia sudah Berpindah Tempat Jadi Sensitif Sekali Nah Untuk Memunculkan V Bapak Ibu Bisa Menggunakan Shift Menekan Shift Dan Ada Simbol Di Kalkulator Kita E X X X Begitu Nah Kemudian Kita Munculkan Radiannya Bagaimana Cara Memunculkan Radiannya Bapak Ibu Bisa Menggunakan Saya Coba OPTN Nah OPTN Ada Hyperbolik Ada Angel Unit Ada Engineer Simbol Jadi Kalkulator Kita Ini Kaya Sekali Dengan Hal-hal Yang Dibutuhkan Sesuai Sekali Dengan Pembelajaran Matematika Di zaman Ini Karena Banyak Sekali Ilmu Yang Sudah Berkembang Nah Untuk Memunculkan Radiannya Kita Klik Yang Nomor 2 Angel Unit Nah Angel Unit Bapak Ibu Lihat Di tampilannya Ada Angel Unit Ada Ini 0 Itu Berarti Ukuran Sudut Dalam Degree Dan Yang Kita Butuhkan Adalah Radian R Di Kalkulator Kita Klas WCD Menggunakan Simbolnya R Berarti Bapak Ibu Cukup Menekan 2 2 Berarti Artinya V Radian Berapa Nilai Dari V Radian Itu Nah Kita Tanya Kalkulator Siswa Kita Suruh R Kita Suruh Explorasi Sampai Berapa Bisa Sih Maka Tinggal Menekan Sama Dengan Ternyata 180,0 Kenapa 180,0 Karena Kita Menggunakan Vick Tadi Satu angka Di belakang Koma Sebenarnya Kita Tidak Kita Tidak Kita Mau Robah 180,0 Itu Menjadi Hal Yang Tidak Pakai Koma Coba Kita Tekan OPTN Lagi OPTN OPTN Berarti Angel Unit Berarti Kita Tidak Tekan OPTN Kita Mau Ngilangkan Yang Fick Menjadikan Satu Angka Di Belakang Koma Shift Menu Number Format Fick Karena Tidak Kita Butuhkan Di Belakang Koma Kita Tekan 0 Berarti Tidak Ada 0,0 Jadinya Berarti Kita Hilangkan Saja Karena Kita Sudah Tidak Membutuhkan Fick Kita Sudah Pindah Cerita Lagi Kita Hilangkan Dulu Untuk Sementara Nanti Kita Gunakan Lagi Oke Kita Ulang Lagi FI Radian FI Radian Berarti Bapak Ibu Bisa Menekan Sif Karena FI Itu Tulisannya Di Kalkulator Berwarna Kuning FI Karena Sudut Diminta Dalam Radian FI Radian Bapak Ibu Bisa Menekan Tombol OPTN Yang Kita Butuhkan Adalah Angel Unit Berarti 2 Kita Butuhkan Radian Maka Bapak Ibu Menekan Angka 2 Sekali Lagi FI Radian Berapa Derjat FI Radian Sama Dengan Kita Tekan Sama Dengan Berarti 180 Terjat Jadi FI Radian Ke 180 Nah Ini yang kita Bilang ke Anak Didik Kita Selama Ini Kalau FI Radian Itu Setara Dengan 180 Kalau 2 FI Radian Itu 360 Kan Menghafal Dia Menghafal Nah Dengan Calculator Klasius Ini Kita Suruh Anak Kita Mengeksplorasi Apakah Betul Konsep Yang Dia Terima Selama Ini Nah Kita Itu Yang FI Radian Nah Sekarang Satu Derjat Itu Berapa FI Berapa FI Radian Nah Untuk Mencari Ukuran Derjat Ke Radian Kita Harus Pastikan Emulator Kita Atau Kalkulator Peserta Didik Kita Berada Dalam Posisi Radian Untuk Mengembalikannya Ke Posisi Radian Maka Bapak Ibu Bisa Menggunakan Kita Gunakan Shift Menu Karena Kita Bicara Sudut Angel Unit 2 Radian Radian Berarti Kita Tekan Angka 2 Radian Nah Ini dia Berarti Posisi Kalkulator Kita Sekarang Sudah Berada Dalam Keadaan Radian Oke Saya Bersihkan Yang Radian Radian Nah Sekarang Satu derjat Itu Berapa Radian Nah Untuk Itu Satu Satu derjat Bapak Ibu Kita Bisa Gunakan Satu OPTN 1 OPTN Sorry Satu OPTN Berarti Angel Unit Dalam Dalam Derjat Karena Kita Menulis Satu Derjat Kita Ingin Dalam Derjat Satu Derjat Satu Derjat Itu Berapa V Radian Satu Derjat Sama Dengan Oke Error Dia Kita Ulangi Lagi Biasa Saja Kesalahan Itu Nanti Akan Memperbaiki Sehingga Mendapatkan Hasil Yang Bagus Oke Kita Mau Cari Satu Derjat Itu Berapa Radian Satu OPTN Ini Tidak Ada Pembuktian Yang Seperti Ini Yang Tahu Siswa Di Buku Ya Begitu Dapatnya Ya Begitu Kenapa Begitu Di Buku Kita Seperti Itu Oke Bapak Ibu Nah Ini Berapa Contoh Mungkin Jadikan 30 Derjat Kedalam Ukuran Radian Boleh Boleh Kita Coba 1,76 Radian Itu Kedalam Ukuran Derjat Ini Kedalam Derjat Kebetulan Ini Dari Derjat Ke Radian Kita Ambil Yang Di Bawah Saja 30 Derjat Saya Yakin Teman-teman Semua Sudah Bisa Juga Itu Nah 30 Derjat Itu Berapa Radian Maka Langkah Pertama Kita Tulis 30 30 Itu Baru Belum Dalam Bentuk Ukuran Sudut Yang Berapa Kita Mau Jadikan Dia 30 Derjat Maka Bapak Ibu Menekan OPTN 2 Angel Unit Karena Sudut Kita 30 Derjat Kita Tekan Angka 1 30 Derjat Berapa Radian Tinggal Menekan Klik Sama Dengan 1 6 V Radian 1 6 V Radian Itu Tentang Ukuran Radian Kita Lanjut Pada Slide Berikutnya Rasio Perbandingan Pada Trigonometri Dasar Pada Trigonometri Dasar Ini Rasio Perbandingan Yang Kita Gunakan Itu Ada Sisi Yang Terpanjang Ini Adalah Biasanya Dikenal Siswa Adalah Dengan Sisi Miring Atau Sisi Miring Itu Adalah Sisi Di Depan Sudut Sisi Yang Di Depan Sudut Sisi Yang Di Depan Sudut Atau Dikenal Dengan Nama Hipotenusa Sisi Yang Di Samping Sudut Ini Adjacent Sisi Di Samping Sudut Sisi Yang Disamping Sudut Sudut Lancip Sudut Yang Kurang Sudut Sudut Yang Kurang Dari 90 Derjat Itu Disebut Dengan Rusuk Samping Rusuk Yang Disamping Sisi Sudut Lancip Ini Dikenal Dengan Adjacent Atau Rusuk Disamping Sudut Kemudian Rusuk Yang Berada Di Depan Sudut Lancip Itu Dikenal Dengan Rusuk Di Depan Sudut Atau Opposite Istilahnya Opposite Oke Ini Adalah Suatu Masalah Perhitungan Nah Biasanya Kita Sebagai Guru Di Kelas Itu Memberikan Sudut Yang Gampang Dengat Siswa 2 35 30 45 60 90 Atau Kelipatan Dari Sudut Sudut Istimewa Sebut Nah Sekarang Jika Kita Menulisnya 21 derjat Berapa Nilai X Berapa Nilai X Nah Untuk Mengetahui Berapa Nilai X Yang Diketahui Dengan Sudut 21 Derjat Bapak Ibu Tidak Perlu Takut Lagi Berikan Soal-soal Yang Seperti Ini Kenapa Karena Kelas W Siap Membantu Bapak Ibu Dan Peserta Didik Kita Untuk Menghitung Berapa 21 Derjat Dan Tidak Perlu Menggunakan tabang Karena Sisi Yang X Itu Berada Di Semping Sudut Lancip Berarti Jelas Konsep Anak Kita Dia Akan Mengatakan Bahwa Ini Dicari Dengan Menggunakan Calsinus Calsinus Nah Berarti X Itu Sama Dengan Nah Ini Bapak Ibu Harus Pastikan Tadi Kalkulator Kita Dalam Radian Dalam Radian Mengukur Sudutnya Sekarang Di Dalam Derjat Supaya Hasilnya Valit Dan Akurat Kita Harus Setting Kembali Ukuran Sudut Ini Kedalam Derjat Sudut Ini Kedalam Derjat Kedalam Derjat Nah Untuk Itu Kita Gunakan Lagi Save Menu Save Menu Angel Unit Degree Kalau Dia Dalam Sudut Berarti Kita Gunakan Kembalikan Ke Degree Berarti Satu Degree Oke Nah Apa Buktinya Sudah Dalam Degree Ada D Ada Tulisan D Di Depan Emulator Kita Untuk Itu Baru Kita Mulai Operasinya Kita Hapus Yang Tadi Kita Bersihkan Layar Kita Supaya Mendapatkan Hasil Yang Akurat Nah Karena Dia Degree Degree Rusuk Di Samping Sudah Lancip Maka X Itu Berarti Dalam Kebukiran Peta Anak Didik Kita Sudah Terbayang Itu Adalah Cost Sehingga Dia Bisa Menggunakan Sebagai Alat Bantu Sebagai Alat Bantu Untuk Mereksplorasi Nilai Nilai Atau Ukuran Ukuran Dari Rusuk Lainnya Yang Belum Diketahui Dari Suatu Segitiga Berarti Sebelas Sebelas Akar Dua Sebelas Akar Dua Akar Dua Akar Ini Kebanyakan Oke Sebelas Akar Dua Dua Sebelas Akar Dua Cost 21 Derjat Nah Ini Mungkin Kalau kita Langsung Tulis Dia Berada Di Bawah Tudung Akar Nah Untuk Memindahkannya Kita Tarik Spacenya Ini Kontrolnya Berarti Memindahkan Ke Kanan Sebelas Akar Dua Sudah Dipindahkan Kita Ketik Cost Cost Oh iya Ini Terbalik Sebelas Akar Dua Kita Kasih Jarak Biar Keluar Dari Tudung Akar Cost 21 Derjat 2 Cost 21 Cukup Cost 21 Nah Berapa hasilnya Ketik Sama Dengan 14 5 2 3 1 0 3 11 14 5 2 3 1 0 3 11 Nah Untuk Hasil ini Bapak Ibu Bisa Menggunakannya Sesuai Dengan Kebutuhan Bapak Ibu Menggunakan Fik Tadi Berapa Angka Yang Mau Ditampilkan Di Belakang Koma Berapa Angka Yang Bisa Mau Ditampilkan Di Belakang Koma Oke Sekarang Kita Lanjut Pada Materi Selanjutnya Ini Adalah Sebuah Catatan Di Dalam Pembelajaran Trigonometri Ada Sin Theta Dikali Kosekan Theta Itu Sama Dengan 1 Tangenteta Dikali Kotangenteta Itu Sama Dengan 1 Kosteta Dikali Sekanteta Sama Dengan 1 Dari Mana Datangnya 1 Sesuai Yang Kreatif Tentu Dia Bertanya Dari Mana Datangnya 1 Nah Calclutter Class Swiss Bisa Membantu Peserta Diri Kita Meng Explorasinya Dengan Menggunakan Minus Pritsit Minus Pritsit Jadi Minus Pritsit Bapak Ibu Bisa Gunakan Dengan Menggunakan Menampilkan Menu Keistimewanya Di menu Splitsit Ini Dia bisa Bapak Ibu Isikan Ada 45 Kebawah Barisnya Jadi Barisnya Ada 45 Ini baru 4 Kita scroll Lagi kebawah Itu Sampai 45 45 Baris 45 Baris Kebawah 45 Oke Kemudian Kolomnya Ada 5 Kolom Ada 5 Kolom Ada 5 Kolom Kolomnya Ada 5 Berarti Kita Naikkan Ini Kita Turunkan Ada A B C D Dan E Jadi Ada 5 Kolom Jadi Bagus Sekali Untuk Eksplorasi Ada 5 Kolom Dan Ada 45 Baris Kebawah Nah Oke Sekarang Kita Lihat Bagaimana Cara Memasukkan Angka Angka Yang Ada Di Splitsit Ini Nah Bapak Ibu Kita Mau Cari Kita Masukkan Nilai Sudutnya Nilai Sudut Berapa Sudut Yang Kita Inginkan Pertama Kita Mulai Dari 0 Jelas Kita Mulai Dari 0 0 Kemudian Kita Tekan Enter 0 Untuk Mengisi Sampai 45 Kebawah Bapak Ibu Tidak Perlu Capek Menekannya Satu Satu Peserta Didik Kita Tidak Perlu Memasukkan Mengentrikan Datanya Satu Satu Nah Itu Salah Satu Keunggulan Salah Satu Lagi Keunggulan Dari Kalkulator Class Cukup Bapak Ibu Gunakan Rumus Yang Ada Di Kalkulator Class Swiss Ini Dengan Menggunakan Fill Nampilkan Fill Formula OPTN Nah OPTN Fill Formula Nah Banyak Sekali Yang Ada Di OPTN Ini Ada Fill Formula Ada Fill Value Ada Edit Sell Ada Free Space Nah Untuk Yang Malam Ini Kita Fokuskan Pada Fill Formula Maka Bapak Ibu Karena Fill Formula Ada Pada Angka Satu Pada Nomor Satu Maka Kita Aktifkan Kita Tekan Nomor Satu Oke Fill Formula Form Formnya Dari A Berapa Yang Mau Diisi Pada Tadi Parti A Formnya Formulanya Bentuk Rumusnya Itu Apa Nah Berarti Kita Bisa Gunakan Karena Kita Mengisinya Tadi Dari A Satu Alpha Kalau Memunculkan A Itu Alpha Bapak Ibu Kenapa Saya Tekan A Karena Alpha A Itu Nanti Dia Tulisannya Merah Maka Alpha A Alpha A Oke Tekannya Di Sini Oke A A Berapa A Itu kan Barisnya Sampai 45 Karena Isinya Kita Dibaris Pertama Maka Kita Tekan Satu A Satu Jadi A Satu Itu Mau kita Apakan Mau ditambah Berapa Bapak Ibu Bisa Menambah Sesuai Suka Hati Bapak Ibu Misalnya Mau Tambah Sepuluh Bisa Mau Tambah Lima Belas Kita Coba Tambah Lima Berarti A Tambah A Satu Ditambah Lima Sama Dengan Nah Yang Mulai Di Rubah Itu Rangnya Dari A Sampai A Berapa Karena Kita Punya 45 Tadi Barisnya Ke Bawah Maka Bapak Ibu Cukup Menekan Ini Ada Scroll Kita Yang Kesamping Ya A A 2 Ada Titik 2 Kemudian A 45 Kita Ganti 2 Dengan 45 Berarti Kita Hapus Dulu Del 45 Nah Sekarang Kita Lihat Apa Yang Ada Di Displicit Kita Pada Kolom A Oke Nah Bapak Ibu Sudah Menyaksikan Bahwa Displicit Kita Itu Sudah Ada Ada 0 15 30 45 60 Dan Seterusnya Kita Lihat Pada Baris Yang Ke 45 Angka Berapa Oke Iya Oke Bapak Ibu 660 Berarti Dia Urut Yang Atasnya Ditambah Lagi 15 Berarti Itu Adalah Salah Satu Kalkulator Klas Oke Sekarang Kita Lihat Kita Mau Carinya Apa Sinteta Berapa Nilai Sintetanya Nah Maka Sint Disini Kita Pindahkan Scroll Kita Ke Kanan Scroll Ke Kanan Sampai Dia Di Bawah B Di B1 Maka Untuk Kita Bisa Langsung Ngetikan Satu-satu Boleh Dengan Menggunakan Fill Formula Lagi Bisa Bagusnya Kita Cobakan Dengan Fill Formula Oke OPTN Lagi Bapak Ibu OPTN Fear Formula Berarti Satu Formnya Dari mana Dari B1 Tadi kan Formnya Itu Maksudnya Rumusnya Seperti Apa Yang Kita Injinkan Di B Itu Berarti Rumusnya Adalah Sin Kita Butuh Sin Kalau Dia Di B1 Berarti Kita Butuh Dudut Yang Ada Di A1 Maka Panggil Lagi A1 Alpha A1 Alpha A1 Kita Tutup Di Sin A1 Rangnya Dari B1 Sampai B Berapa Kita Sampai B5 Lagi Boleh Kita Tekan Lagi Sama Dengan Sampai Di Rangnya Berarti Yang Harus Kita Romba Adalah B1 Yang Kedua Oke Kita Ulang Lagi Error Kenapa Karena Sin Sin 0 Itu Dia Tidak Error Bisa Kita Ulangi Lagi Kita Tetekan Tadi Sama Dengan Kita Kembalikan KAC OPTN 1 Fill Formula Kita Mau Cari Sinus Sin Alpha A 1 Kita Tutup Kurungnya Enter B1 Sampai B45 Delete 45 Sama Dengan Sama Dengan Sekali Lagi Kita Lihat Muncul Jadi Bapak Ibu Kalau Ada Salah Salah Sedikit Tidak Masalah Itu Salah Tekan Berarti Kita Tadi Nah Ini Menunjukkan Sin 0 Itu Adalah 0 Betul Sin 0 Itu Adalah 0 Sin 15 0,2588 Sin 30 Itu 0,75 Dan Seterusnya Jadi Nampak 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 Sampai Ke Bawah Oke Kalau Kita Mau Cek Yang 45 Kalau Scroll Ke Bawah Terlalu Panjang Kita Bisa Mulainya Dari Atas Sampai Ke 45 Berarti Sin dari 660 Itu Adalah Min 0 866 Nah Sekarang kita Lihat Kosekan Teta Kosekan Teta Simbolnya Di sini Di kalkulator Klasus itu Belum Tampak Tapi yang Jelas Bagi siswa Kalau Kosekan Teta Itu dalam Pemikiran Kita Gunakan Kita Pindahkan Lagi Ke C Kita Scroll Lagi Ke C Kita Pindahkan Dengan Yang Kanan Terlalu C C Yang Kanan Berarti Kita Bikin Rumusnya Bukan Satu Persintet Satu Persintet Nah Bapak Ibu Satu Satu Nah Untuk Per Ini Ada Lambang Per Di bawah Ada Lambang Per Oke Pecahan Biasa Satu Per Sintet Satu Persintet Sint Berarti Kalau dia Satu Berarti Alpha Satu Alpha A E Jadi Kita Ada lagi Berarti Dia tidak Tepat Kalau kita Isinya Satu Saya tunjukkan Kalau Isinya Satu Satu Nanti Kita Kasih Fill Formula Lagi Kalau Kita Mengisi Satu Kolom Saja Satu Per Sin 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 Berapa Kita Kembalikan Ke sudut Sudutnya A1 Alpha A1 Karena Kita Butuh Kosekan Di Baris Pertama Ditutup Sama Dengan Iya Kenapa Dia Error Iya Dia Dia error Kenapa Membagi Dengan Nol Itu Satu Per Nol Satu Per Nol Itu Kan Tidak Ada Nilainya Maka Dia error Kita Pindahkan Ke Yang Kedua Kita Tarik Kedua Oke Berarti Satu Satu Per Oke Jatuhnya Di Bagi Bagi setengah Kan Dua Bapak Ibu Dua Satu Bagi setengah Dua Nah Kemudian Kita Mau Lihat Asil Perkaliannya Betulkah Dia Satu Kita Coba Sekali Lagi Yang Di bawah 0,771 Dengan Mengisinya Satu Saja Berarti Satu Per Sin Berarti Sudutnya A4 Sudut A4 Sin Alpha A4 Tutup Kurungnya Sama Dengan Berarti Keluar Hasilnya 0,1414142 Cukup Dua Angka Saja Karena Waktu Kita Terbatas Kita Lihat Hasilnya Betul Kena Perkaliannya Satu Bapak Ibu Bisa Pindah Lagi Ke Sel D Kita Naik Ke atas Dulu Bisa Sel D Kita Pindah Ke Kanan Satu Tekan Sampai Di D Kita Kalikan Lagi Sin Alpha Kose Sin Teta Kali Kose Teta Berarti Kolom Yang kita Gunakan Adalah Kolom B Dikali C B Dikali C Maka Bapak Ibu Cukup Memanggilnya Alpha D Dikali Alpha C Karena Alpha Itu Ditekan Untuk Memanggil B Dan C Tadi Bapak Ibu Kenapa Alpha Karena B Dan C Itu Di Atas Tombol Kalkulator Kita Itu Dia Berwarna Merah Kalau Merah Yang Akan Kita Butuhkan Maka Bapak Ibu Menekan Alpha Kita Lihat Hasilnya Sama Dengan 0,5 Dikali 2 Dapatnya 0 Berarti Terjadi Kesalahan Kita Ulangi Lagi Berarti Ada yang Salah Menekannya Berarti Kita Butuh B Oke B B B B B B Berapa B B B Berapa Jadi Kita Lupa Tadi Mengisi Harusnya Yang Kita Kalikan B Yang Berapa Karena Kalau Kita Tidak Mengimputkan Yang Tepat Maka Hasilnya Tidak Tepat Nah Jadi Kita Lupa Mengimputkan B Berapa Maka Yang Kita Butuhkan Adalah D Itu Sejajar Dengan Baris Yang Ketiga Maka Bapak Ibu Alfa B Tiga Alfa B Tiga Dikali Alfa C Tiga Sama Dengan Satu Sama Dengan Satu Lagi Untuk Yang Keempat Kita Coba Sekali Lagi Berarti Dia Berada Pada Baris Keempat Panggil B 4 Alpha B 4 Dikali Alpha C 4 Alpha C 4 Sama Dengan Oke Bapak Ibu Dari Dua Contoh Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Mencobakan Ke Peserta Kita Sampai 45 Baris Kebawah Baik Untuk Sin Teta Kali Kosekan Teta Sama Dengan Hasilnya Satu Tangen Teta Kali Kota Teta Sama Dengan Satu Kota Kali Sekan Teta Sama Dengan Satu Jadi Baru Didapatkan Jadi sehingga Siswa Tidak Menghafal Tapi Dia Mengeksplorasi Kenapa Satu Jadi nampak Bagi Siswa Itu Ternyata Betul Satu Oke Kita Lanjut Pada Slide Berikutnya Oke Menentukan Nilai Perbandingan Trigonometri Untuk Sudut-sudut Istimewa Sudut-sudut Istimewa Nah Ada Pada catatan Di buku Teks itu Ini saya Temukan Di buku Teks itu Itu Sebagian Dari buku Teks Dalam Mengajar Trigonometri Mereka Sudah Menuliskan Menuliskan Bahwa Rusuk Yang terpendek Itu Rusuk Terpendek Dari suatu Segitiga Selalu Ada Di depan Sudut Terkecil Ya Rusuk Terpendek Suatu Segitiga Selalu Ada Di depan Sudut Terkecil Dan Rusuk Terpanjang Selalu Ada Di depan Sudut Terbesar Apal Bagaimana Cara Membuktikannya Untuk Membuktikannya Kita Bisa Menggunakan Alat Paswis Kita Tidak Disuruh Menghafal Tapi dia Disuruh Meng Eksplorasi Konsep Matematika Dengan Menggunakan Alat Bantu Yang kita Gunakan Sekarang Adalah Paswis Oke Salah Satu Cara Untuk Membuktikan Mengeksplorasi Dari Konsep Catatan Tadi Bahwa Sudutnya Kalau Semakin Kecil Sudutnya Maka Rusuknya Semakin Kecil Juga Ukurannya Rusuk Terpendek Atau Rusuknya Pendek Kalau Sudutnya Kecil Rusuknya Pendek Kalau Sudutnya Besar Rusuk Terpendek Satu Segitiga Selalu Ada Di depan Yang Di depan Bukan Yang Di samping Kalau Ada Di samping Nanti Beda Lagi Di depan Sudut Terkecil Dan Rusuk Terpanjang Selalu Ada Di depan Sudut Terbesar Nah Salah Satu Cara Untuk Meesplorasinya Dengan Di Yang saya Screenshot Dengan Menggunakan Gambar Ini Bagaimana Siswa Meesplorasinya Kalau Kita Ambil Sudutnya 20 Derjat Ini Kan Tidak Bisa Siswa Tidak Afal Maka Bisa Digunakan Class Swiss Karena Sisi Di depan Sudut Nah Ini Bagaimana Bisa Kita Gunakan Tadi Spreadsheet Karena Spreadsheet Itu Bisa Memuat Beberapa Bagian Yang Kita Inginkan Kita Kembali Lagi Ke Menu 8 Kita Ajak Peserta Didik Kita Membuktikannya Di Menu 8 Nah Berarti Disini Kita Inputkan Sudutnya Sudutnya Ada 20 40 60 Kita Ambil Yang Ini Saja Kalau Di Kelas Nanti Bapak Ibu Bisa Bervariasi Lagi Sesuai Dengan Yang Bapak Ibu Inginkan Berarti Kita Isi Yang Pertama 20 20 Sama Dengan Untuk Baris Yang Kedua Dan Ketiga Itu Cukup Kita Gunakan Fill Formula Bahkan Kita Bisa Lebih Menggunakannya Bisa Kita Lebih Kita Gunakan Kita Bisa Kita Ambil 10 Bisa 45 Juga Bisa Maka Untuk Mengingat Waktu Kita Gunakan Fill Formula Kita Ambil Sampai 10 Saja Oke Kita Gunakan Bapak Ibu Bantuan OPTN OPTN 1 Fill Formula Apa Form yang Kita Butuhkan Adalah A1 Tadi Alpha Ya Ini Salah Formnya Alpha A1 Karena Sudutnya Kelipatan Dari 20 Maka Ditambah A11 Saya Salah A1 Ditambah 20 A1 Ditambah 20 Sama Sama Dengan Range Bapak Ibu Bisa Ambil Sampai 45 Disini Saya Ambil Biar Cepat Prosesnya Kita Batasi Sampai 10 Saja Berarti Kita Scroll Ke Kanan Kita Ambil Panah Yang Ke Kanan Dia Mulai Dari A2 Betul Kita Akhiri Sampai 10 Del 10 Sama Dengan Sama Dengan Sekali Lagi Keluar Sudutnya Sudutnya Kelipatan 20 20 40 60 80 Sampai Yang ke 10 Berarti Dia Sudutnya 200 Oke Kita Kembali Ke Atas Bas Pertama Kita Klik Ke Kanan B Kita Mau cari Nilai Sin Sin Dari Sudut Yang ada Besar Sudut Yang ada Di A Untuk Itu Kita Gunakan Fill Formula OPTN 1 Sin Alpha Sin Alpha A Dimulai Dari A1 Tutup Kurung Sama Dengan Rengnya B1 Kita Batasi Sampai 10 B10 Sama Dengan Ini 100 Berarti 10 Sama Dengan Sama Dengan Lagi Nah Jadi Sin dari 20 Itu 0,342 Sin 40 Itu 0,6427 Dan Seterusnya Nah Ini mungkin Hal yang Sudah jarang kita Lakukan di Kelas Karena kita Tidak punya Tabel Tapi Mulai dari Saat Sekarang Sampai Untuk Selanjutnya Bapak Ibu Sudah bisa Menggunakan Sudut-sudut Yang Real Dalam Kehidupan Sehari-hari Karena Bapak Ibu Bisa Menghitungnya Dengan Melalui Bantuan Dari Kalkulator Kelas WIS Itu Untuk Yang Sinus Kolom B Yang C Kita Lihat Kolom C Kita Lihat Dulu Sisi Di Depan Sudut Terpendek Berarti Sisi Sudutnya Juga Kecil Sisi Yang Sudutnya Kecil Berarti Sisi Di Depan Sudutnya Itu Terpendek Kan Begitu Ini 0,342 Berarti Sin 20-nya Sisi Di Depan Sudut Sisi Di Depan Sudut 20 Ini Rusuknya Ini Panjangnya Berarti Adalah 0,342 CR Itu Panjangnya 0,342 Sudutnya 20 Dercin Kalau Sudutnya BQ Berarti Sudut BQ Berarti Sudut BQ Ini Adalah 20 Tambah 20 40 Derjat Berarti BQ Itu Panjang 0,6 427 Semakin Besar Sudut Maka Sisi Di Depan Sudutnya Atau Rusuk Yang Di Depan Sudut Itu Semakin Besar Siswa Akan Ingat Di Memorinya Lama Sisi Yang Di Depan Sudut Terpendek Sisi Di Depan Sudut Yang Paling Kecil Berarti Dia Akan Sisinya Ukuran Atau Rusuknya Itu Adalah Pendek Oke Sekarang Kita Lihat Yang C Yang C Adalah Cost Nah Untuk Cost Kita Pindah Ke C Kita Buat Cost Dengan Menggunakan Fill Formula Virpon Mula OPTN Satu Rumusnya Cos Alpha A Satu Tutup Kurung C C Dari Mana Mulai Dari C Satu Sampai C Sepuluh Karena Kita Batasi Tadi Sampai Sepuluh Jadi Sama Dengan Sama Dengan Nah Jelas Kita Bisa Lihat Lagi Ke Samping Betul Yang Ada Selama Ini Yang Kita Terangkan Terbukti Bahwa Rusuk Terpanjang Rusuk Terpanjang Selalu Ada Di Depan Sudut Terbesar Rusuk Terpanjang Selalu Ada Di Depan Sudut Terbesar Itu Berarti Yang Kita Lihat Adalah Sinus Ini Sinus Tadi Rusuk Terpendek Suatu Segitiga Selalu Ada Di Depan Sudut Terkecil Kalau Yang Di Depan Sudut Yang Diminta Berarti Itu Sinus Tadi Semakin Besar Sudutnya Maka Rusuk Semakin Besar Oke Kita Lihat Sesuai Dengan Kos Tadi Buktikan Bahwa Kos 20 Besar Dari Kos 40 Besar Dari Kos 6 Ini Di kolom Di kolom C Tadi Semakin Besar sudut Maka nilai kos Sinusnya Semakin Besar Nah Sekarang Kita Bisa Lihat Yang Berikut Yaitu Tentang Tentukan Nilai Diberikan Disajikan Gambar Siswa Bisa Menentukan Nilai X Dan Y Dari Gambar Yang Diberikan Nah Bapak Ibu Ini Kita Bisa Gunakan Ini Sudutnya Juga Tidak Sudut Istimewa Semua Berarti Ada Nilai X Ada Nilai Y Dan Sudutnya Bervariasi Ada 68 Ada 80 Dan Ada 30 Derja Nah Untuk Menentukan Nilai X Nah X Siswa Kita Tentu Sudah Ingat Kalau X Itu Sisinya Di Depan Sudut 30 Dan Untuk Menentukan X Kita Bisa Perhatikan Segitiga Yang Berada Di Bagian Kiri Ini Maka Bisa Digunakan Adalah Aturan Aturan Yang Bisa Digunakan Adalah Aturan Sinus Aturan Sinus Nah Bagaimana Cara Mengoperasikan Kalkulatornya Untuk Mengoperasikan Kalkulatornya Kita Bisa Tidak Menggunakan Menu 8 Lagi Kita Menggunakan Menu 1 Atau Menu Kalkulat Kita Kembali Ke Menu 1 Menu 1 1 Kalkulat Nah Disini Kita Bisa Menggunakan Menu Kalkulat Yang Menggunakan Aturan Sinus Aturan Sinus Berarti Sisi Rusuk Di Depan Sudut Kita Gunakan Per X Persin 30 X Persin 30 X Persin 30 Tutup Kurung Kita Pilihkan Kursor Ke Kanan Sama Dengan Oke Ini Untuk Menentukan Sama Dengan Kita Bisa Menggunakan Alpha Bukan Sama Dengan Yang Di Bawah Karena Kalau Dibikin Sama Dengan Yang Di Bawah Hasilnya 0 Bapak Ibu Bisa Gunakan Alpha Sama Dengan Yang Merah Alpha Kal Al Sama Dengan 28 Per 28 Per Sin 80 28 Per Sin 80 Tutup Kurung Kita Mau Lihat Hasilnya Berarti Kita Gunakan Kita Pindahkan Persor Sif So Oh Errol Berarti Kita Ulangi Lagi Kita Ulangi Lagi Kita Bersihkan Memory Karena Kita Ada Menyimpan Data Tadi Di Memorinya Nilai A Yang Kita Masukkan Ke Fik Tadi Aturan Sinus 28 Persin 30 Persin 30 28 Per Sin 30 Alpha Sama Dengan Nah Baru dia Bisa Tadi Tidak Bisa Karena Kita Ada Yang Menyimpan Di Memory Sehingga Mengganggu Perhitungan Untuk Selanjutnya Sama Dengan X Oke Kita Tarik Lagi Sama Dengan X Berarti Kita Pecahan Lagi X Per 28 Persin 80 Ini Salah Ketik lagi Kita Pindahkan Ke Kanan Sudutnya Bukan Sisinya 28 Di depan Sudut 80 Berarti Kita 80 Sama Dengan X Nah Untuk Variable X Bisa Kita Ambil Yang Di Pajuk Di Bawah On X Per Sin 30 Sin 30 Tutup Kurung Nah Kita Mau cari Nilai Hasilnya Berapa Untuk Menentukan Nilai X Ini Bapak Ibu Bisa Gunakan Sif Sol Sif Sol Atau Sif Tol Oke X Sama Dengan Nol Katanya Sama Dengan Nah Didapat Nilai X Adalah 14,215972570 21 21 59 7 2570 Jadi banyak sekali Fitur yang bisa kita gunakan Ini baru sedikit sekali dari yang kita harapkan Jadi bisa menggunakan Aturan sinus Dengan menghitung aturan sinus Dengan menggunakan FASWIS Oke Kalau kita ingin mengetahui nilai Y Berarti aturan Berarti aturan apa yang Bapak Ibu gunakan Yang biasa digunakan Peserta didik kita Di dalam kelas itu Itu adalah aturan Kosinus Untuk mencari Nilai Y Aturan Kosinus Nah Untuk mencari nilai Y Dengan menggunakan Aturan kosinus Kita kembalikan ke awal AC Berarti Y Y sama dengan Y Kita bisa lihat Yang ini nilai X Nilai Y Berarti Alpha S Simbol ini Kita gunakan Y Y sama dengan Kalau ini aturan kosinus Berarti Y nya adalah Y kuadrat Berarti Y Kalau kita cari Y Sama dengan Berarti Y kuadrat Kalau kosinus kan Y kuadrat Y kuadrat Sama dengan Sama dengannya Jangan sama dengan Yang dibawa Bapak Ibu Kita gunakan Alpha Sama dengan Sisi Lainnya Berarti 28 25 kuadrat 25 kuadrat 25 kuadrat Kita Kurangkan 25 kuadrat 25 kuadrat 26 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 kuadrat 27 kuadrat 27 kuadrat 27 kuadrat 27 kuadrat Terima kasih. 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 Lagi Bapak Ibu kalau ada kesalahan, berarti ada yang tersimpan di memos. Kita mau cari nilai Y. Y bisa kita itung dengan menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. Berarti Y kuadrat. Maka Y alfa Y kuadrat, atau kita simpan dulu nilai X, kita cari dulu nilai X-nya, karena terlalu panjang untuk menghemat mencari X-nya, maka kita cari dulu variabel X-nya seperti tadi. Nilainya X, biar gampang menggunakan perhitungan, X persin 30, tutup kurung, alfa O menulis sama dengan, dibagi 28 per sin 80, sin 80, tutup kurung, kita pindahkan kursornya sama dengan. Oh iya, dia bukan sama dengan, kita panggil lagi Bapak-Ibu kalau dia salah, kita tekan di sini dia Sinta Errol, Bapak-Ibu bisa memanggilnya tanpa menuliskan kembali, cukup di scroll lagi ke kanan. Di mana kesalahannya, kita harusnya menaikkan shift call, shift call, bukan sama dengan yang di bawah. Jadi hasilnya adalah 14,21597257. Ini kita simpan, karena angkanya banyak sekali, kita simpan, kita mau jadikannya supaya dia tidak pakai, tidak sebanyak ini. Kita kembali kepada awal, kita simpan. Oke, Bapak-Ibu, karena waktunya sudah terbatas, sudah sampai jam 9, mungkin ini bisa dilanjutkan nanti pada lain kali, sebenarnya ini sudah sampai pada PowerPoint-nya, itu adalah saya lihatkan saja untuk yang berminat, nanti bisa kita share. Sampai pada menentukan penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Chandra? Halo, Bu Chandra. Ya, halo, Bu Yul. Baik, sudah, Bu, penyampaiannya? Iya. Oke, baik. Demikian... Sebenarnya masih banyak materi lagi, tapi kena... Oh ya, enggak apa-apa, nanti mungkin kita bisa kembangkan dalam diskusi. Baik, di sini, di kolom chat, tidak ada pertanyaan terkait materi Ibu, cuman memang ada beberapa peserta yang menyatakan bahwa mereka menggunakan jenis kalkulator yang berbeda. Ini gimana nih, mau... Karena kita memang tidak membandingkan ya, Bu, pada malam hari ini. Tapi kalau memang teman-teman yang menggunakan kalkulator berbeda, mau berbagi, saya pikir bisa mengangkat tangannya, nanti saya berikan kesempatan untuk berbicara atau share screen. Kita bebas saja, Bu, untuk diskusi malam ini. Kebetulan di ruang PIKON LCC12 ada Master Trainer Ibu Teti, kemudian tadi ada Pak Jadir juga, mungkin mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Yul pada malam hari ini. Ibu Teti, Pak Jadir, silakan. Oke, cukup ya. Bagaimana Ibu Teti, Pak Jadir, ada yang mau ditambahkan? Iya, saya kira cukup ya. Oke, kalau memang tidak ada Pak Jadir, terbatas wakti ya. Oke. Halo Ibu Teti, Ibu Teti, halo? Ibu Teti, apakah monitor? Iya, Bapak Ibu, adakah yang ingin mau bertanya secara langsung? Karena saya di sini tidak melihat ada yang mengangkat tangan, dan di kolom chat juga tidak ada yang bertanya. Bentar, saya periksa dulu. Iya, saya juga tidak mengerti kenapa tidak ada pertanyaan. Atau mungkin terlalu jelas ya, Ibu Yulnya, halo? Alhamdulillah, insya Allah begitu. Iya, Ibu Chandra, mungkin kalau kumpulnya beda, mungkin kawan-kawan itu mereknya beda, tentu tampilannya berbeda. Karena kita kalkulator kelas Swiss, yang baru dipelajari itu kan ID Plus satu mungkin, kemudian baru kelas Swiss. Merek-kawan punya yang mereknya seperti itu. Kalau di Keputera Barat, itu. Yang pertama kan dulu ID Plus sudah jalan juga di Sumatera Barat, itu, Ibu Chandra. Kalau kawan yang bertanya dari Sumatera Barat. Kalau ID Plus dengan kelas Swiss kan beda fiturnya. Mungkin itu yang pertanyaan yang tadi mungkin. Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu Yul bisa, apa, kalau tadi kan yang dicari itu nilai sinnya. Nah, ada beberapa soal kan yang mencari besar sudutnya, Bu. Itu gimana? Kan, misalnya ingin bekerja. Iya, jadi menggunakan shift kalau tidak salah, Bu ya. Menggunakan arkus kan kalau kita pakai tabel dulu. Ah, iya. Kalau arkus itu mungkin, kalau yang malam ini tidak sampai. Kita hanya menentukan perbandingan, rasio perbandingan pada trigonometri saja, dan aplikasinya. Dan pada materi SMA kelas 10, yang kami dalami dalam membuat materi ini, itu belum sampai ke sana, Bu. Mungkin insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, saya yakin Bapak-Ibu MT yang lain itu akan lebih explore lagi. Karena mereka juga ahli di bidangnya. Apalagi saya senang sekali malam ini ada, Pak. Jadi, terima kasih ya, Pak ya. Saya senang sekali. Mungkin nanti bisa diserahkan, Pak Jadir, karena ilmunya banyak sekali. Terima kasih, Pak. Sudah menemani. Nanti ada yang mau ditanyakan mungkin. Iya, Bu Chan? Oke, mungkin saya harus paksa ini. Bu Dewi. Halo, Bu Dewi. Iya, ini kalau menurut saya, ini kan materi SMA. Iya, materi SMA dengan SMK. Itu kan ada perbedaan. Jadi, mungkin teman-teman yang SMK bisa memberikan pengalamannya. Apakah kalkulator klasis ini bisa mendukung pembelajaran? Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Yulinar. Atau mungkin Ibu beberapa teman-teman disini ada yang sudah menggunakan. Mohon dibagi pengalamannya untuk kita bersama-sama sekali mengambil ini ya, pengalaman terbaik lah di kelas masing-masing. Bu Dewi, halo. Ayo, mau bicara enggak, Bu? Ada pengalaman enggak, Bu Dewi? Suaranya enggak jelas. Ibu Dina, halo? Ibu Dina, ada yang mau dibagi, Bu? Ibu Dina termasuk peserta LCC yang paling aktif kalau menurut saya, karena sering diapis, ya ada pengalaman-pengalamannya yang terkait dengan penggunaan kalkulator. Ibu Dina, ada yang mau dibagi, Bu? Halo, Ibu Dina. Kenapa seti malam ini? Ibu Dina? Sepertinya Bapak-Ibu mungkin kelelahan mengajar, Bu Dina. Halo? Halo? Iya. Iya, Bu Cendera. Iya, ini teman-teman tidak ada yang mau bicara nih. Mungkin cukup jelas kah? Yang Ibu tampilkan ini ada yang mau dijelaskan enggak, Bu? Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya. Ini soalnya yang mau dijelaskan. Oke, sudah. Kalau mau dijelaskan lagi, dia ada 27 slide. Jadi karena mengingat waktunya yang kita dibatasi sampai jam 9, ini sudah lewat. Atau mungkin ada tambahan waktu, Bu Cendera? Iya, masalahnya kan kita mulainya terlambat, Bunda. Oke. Iya. Oh, kita waktunya. Malah juga. Iya. Gimana, Pak Kai? Halo? Halo? Sempatan saya, Bu Febri Fani itu udah tunggu. Sebentar. Oh, iya. Saya tidak boleh lihat. Baik. Sebentar ya, Bu Febri. Sebentar. Silahkan Ibu Febri jika ingin menanyakan kepada Ibu Yulinar. Saya sudah buka. Selamat malam, Bu Yul. Ya, Bu Fani. Dengar suara saya, Bu Yul. Dengar jelas sekali, Bu Febri. Ini dari tadi ini saya angkat tangan, tapi mungkin Bu Candranya nggak lihat ini, Bu Yul. Iya, saya fokus di ini, Bu. Sorry, sorry. Itu, maaf, Bu Candra. Iya. Itu yang nelfon dulu itu saya, itu, Bu Candra. Ini ada, Bu? Gimana, Bu? Oh, iya, iya. Betul-betul. Yang menanyakan ini, Bu, ya. Referensi. Iya, yang takuhan itu. Oh, iya, iya. Nah, itu saya yang nelfon ibu itu. Oh, iya, Bu. Salam kenal. Kembali. Silahkan, Bu. Ini, Bu Yul. Tadi kan ada, ini materinya itu udah terhimpi dari tadi, materi awal-awal. Itu kan ada hasil dari, misalnya tadi, akar 2, kos 21. Itu kan hasilnya berkoma-koma, begitu kan, Bu Yul. Itu bisa nggak langsung kita muncul. Berapa angka di belakang koma tanpa harus menyimpan dulu. Kalau tadi kan, Bu Yul memberitahu kan harus disimpan dulu dengan menu. So, kemudian dipanggil lagi, begitu. Bisa nggak tanpa harus menyimpan, kita langsung memunculkan berapa digit di belakang koma. Kita angka di belakang koma. Nah, begitu aja, Bu Yul. Ya. Pasti, Bu Fani. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, untuk bisa menyimpan dia langsung muncul hasilnya, berarti kita munculkan, kita coba, munculkan fiknya terlebih dahulu. Kita munculkan fiknya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita lihat, aku, saya layar, menu, klik itu untuk menunjukkan angka, berapa angka yang mau Ibu munculkan di belakang koma, 1 sampai 9, atau berapa yang mau dimunculkan. Pertama sekali, kita menuju ke number format. Number format. Number format itu nomor 3. Berarti kita klik 3-nya. Berarti angka di belakang koma itu fik, 1. Nah, misalnya mau berapa kita munculkan. Arusnya angkanya 1. Kita mungkin, atau 3 lah, tadi 1, kemudian kita ambil 3. Nah, sekarang kita tes. Kita mungkin, 1 dibagi 3. Yang sederhana saja, 1 dibagi 3. Sama dengan. Nah, 1 dibagi 3, ternyata pecahan lagi. Kita nggak maunya pecahan. Kita maunya hasilnya berkoma. Maka kita, SD. S ada panah 2 ke D. Oke, sama dengan 0,33. 3 angka di belakang koma. Kan berarti hasilnya, udah langsung itu untuk Fem. Jadi sebelum Ibu Fani melakukan operasinya, yakinkan bahwa kalkulator Ibu Fani itu sudah di, di ada menu di layarnya itu adalah menu fiknya. Fik, mau berapa angka yang mau diganti, yang mau ditampilkan dari hasil perhitungan tadi. kalau, 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 Berarti kalau, ya Ibu Fani. Misalnya kita lupa begitu kan, Bu, kita harus membuat fiknya, ternyata sudah muncul hasil begitu. Ya. Apa nggak caranya begitu, Bu, langsung kita munculkan, dua angkanya, belakang koma gitu. Kita sudah terlanjut gitu. Sampai, kita belum ada mengambil fiknya gitu. Kalau Ibu Fani lupa mengambil fiknya, berarti kita simpan angka perhitungan Ibu Fani tadi, seperti yang kita tunjukkan tadi. Karena memang harus ada fiknya. Kalau alternatifnya itu lupa, berarti kita, saya hapus fiknya dulu. Sembilan, dihapus di memorinya. Nah, Ibu Fani lupa, sudah menghitung. Misalnya, satu, kita ambil tadi, contoh yang tadi, satu dibagi tiga. Satu dibagi tiga. Sama dengan. Hasilnya kan banyak sekali. Berapa angka di belakang koma? Sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh angka di belakang koma. Kita mau jadikan dia tiga angka. Fiknya belum muncul. Berarti harus Ibu Fani simpan dulu. Harus disimpan dulu. Nanti dipanggil lagi, supaya tidak berulang lagi. Kalau kita simpan, boleh mulainya dari awal, karena sudah terlanjur, tidak mau diulang lagi, ya kita harus simpan dulu, Ibu Fani. STU. Sama dengan. Nah, A. Setelah itu kita panggil, kita buat fiknya lagi. Kalau secara langsung, itu tidak ada. Karena kalau memang harus, karena memang untuk memformat angka di belakang koma itu, menu yang mendukung adalah fik tadi. Berarti kita munculkan. Ya, Ibu Fani. Kalau sudah sampai disini, untuk memunculkannya, berarti Ibu Fani harus shift menu, number format. Munculkan number format lagi. Tiga. Ibu ambil fiknya. Tiga angka di belakang koma, angka tiga. berarti sama dengan yang tadi. Dia tidak harus pecahan, harus bilangan berkoma, kita ubah lagi. baru dia muncul. Jadi, itu alternatifnya, Ibu Fani. Oke? Iya, iya. Yosefa. Mohon maaf, oke, salam. Bisa dijelaskan lagi, cara mencari dengan aturan kosinos, Bu. Mungkin soal yang tadi ya, Bu, yang segitiga, dua segitiga itu, Bu. Iya. Saya ini dulu Pak Dwisrah. Dengan menggunakan aturan kosinos. Iya. Kita balik lagi soalnya yang tadi. Pertanyaannya Pak Dwisrah? Atau Ibu? Iya, jadi saya ulang, bisa dijelaskan lagi kah, cara mencari dengan aturan kosinos. Mungkin itu pertanyaannya. Ini saya sudah buka mic-nya, kalau memang ada yang mau ditanyakan langsung, disilakan ya Pak Dwi. Kita lihat lagi gambar yang, ah ya, ini dia. Oke, kita mau cari nilai Y-nya tadi ya Pak ya. Untuk mencari nilai Y, kita menggunakan aturan kosinos. Aturan kosinos. Untuk terlebih dahulu, tentu kita butuh nilai, nilai X-nya. Kita butuh nilai X-nya. Kita cari nilai X-nya, kemudian kita simpan, baru kita gunakan aturan kosinos. Nah ini sebenarnya bisa langsung pakai kalkulat, ini bisa langsung pakai kalkulat, atau tidak pakai kalkulat juga tidak masalah. kalau langsung pakai menu 1, ini sudah dalam menu 1, kita bisa langsung saja mencari, berarti ini aturan kosinos-nya adalah Y, berarti 25 kuadrat. kita cari X-nya dulu. Kita cari X-nya, kita simpan dulu. Supaya dia lebih efektif, kita cari dulu nilai X-nya. Nah, nilai X dengan menggunakan aturan sinus. Berarti X per sin 30 alfa, kita akan mau melihatkan kepada peserta didik bagaimana memproses aturan sinus dengan menggunakan kalkulator klas wis, maka kita lihatkan persamaannya, dua persamaan tersebut, maka kita gunakan sama dengannya alfa, kal. Sama dengan 28 per 28 dibagi sin 80. Kita cari nilai X-nya, maka X-nya kita gunakan shift call. Bukan sama dengannya di bawah, shift call. X sama dengan 0, ya, sama dengan. Oke, ini kita ulang lagi, karena ada yang tersimpan di memori. Kita gunakan aturan sinus. X per sin 30 alfa sama dengan per 28 sin 80 10. Shift call. Sama dengan. Nah, baru dapat. Didapat X-nya 14,21,21519. Kita mau simpan ini dulu, karena kita gunakan untuk mencari nilai nilai, nilai Y. Kita mau simpan dulu. Berarti kita STO. Recall. Oke, kasih. Kita gunakan STO X. Coba kita lihat dulu, sudah tersimpan atau belum? Shift record. Oke, sudah tersimpan. X-nya 14,2159725. Nah, karena X-nya sudah tersimpan, kita bisa menentukan, kita bisa gunakan aturan sinus. mau kita rubah dulu, bisa? Mau berapa jadinya 14 ini, karena terlalu banyak? Kalau langsung, kita coba langsung dulu tanpa merubah. Berarti Y kuadrat. Alpha Y kuadrat alpha sama dengan 25 kuadrat. Ditambah, kita butuh nilai X, kita panggil X kita tadi. Berarti shift recall X kuadrat dia pangkat, maaf, kuadrat dikurang 25 dikali, kita panggil lagi X kita. X berarti shift recall X kali 2-nya lupa ya. Biasanya kali 2-nya di depan, sebenarnya di belakang, kalau kita guru berarti memahami. Dua kali. Oke, saya pindahkan ke depan lagi. Dua kali 25 kali X dikali X 68. X 68. X Berarti shift call. Y sama dengan 0. Sama dengan. Kita tunggu. Berarti dia proses. X Dapat Y-nya 23,68. Jadi supaya aturan kosinus ini, supaya bisa kita hitung, maka untuk nilai soal yang seperti ini, X-nya bagusnya kita simpan dahulu. Kalau yang tadi kita cobakan, kita cari lagi nilai X-nya pada waktu menyampaikan materi tadi, sehingga mungkin ada yang sekeliru kita menekannya, yang harusnya kali kita bikin X, sehingga hasilnya tidak ketemu. error. Nah, ini bisa kita oke, bagaimana Bu Chandra? Bagaimana Pak Dwi? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan pertanyaan? Bu Chandra, Ibu Dwi, Ibu, bukan Pak Dwi. Oh, sorry, sorry. Maaf, Pak. Ibu. Oh, Ibu. Masanya dari Ibu Dwi. Baik, Ibu Dwi. Iya, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan langsung atau komentarnya? Tidak ada? Bu Dwi? Mohon maaf, Bu. Sudah cukup? Jelas, Bu? Oh, oke. Iya, sepertinya tidak ada lagi, Bu, pertanyaan di chat maupun yang mengangkat tangan. Saya pikir kita ya, cukupkan ya diskusi LCSJ 12 ini. Begitu, Bu Yul? Iya, terima kasih, Bu Chandra. Iya, tapi mungkin sebelum kita close, Ibu Yul mungkin boleh menyampaikan untuk menutup ya, buat kesimpulan atau ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu di sini untuk menutup diskusi kita. Disilakan, Bu. Oke, terima kasih, Bu Chandra. Saya senang sekali sudah tampil dua kali di LCSJ ini. Mungkin keterlambatan tadi itu sebenarnya sudah dibantu oleh Pak Akhay dan Bu Chandra. Sudah ready pula beberapa hari ini. Itu sudah dibantu. Itu ada kesalahan teknis pada laptop. Nah, tapi intinya Alhamdulillah hari ini sudah lebih bagus lagi. Insya Allah besok-besoknya akan harus lebih bagus lagi. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah materi di kelas 10, itu diajarkan di semester 2 SMA. Untuk SMK diajarkan juga, tapi kedalamannya dengan kedalaman yang berbeda. Nah, materi ini diambil dari buku paket siswa yang saya eksplorasi dan cocok. Untuk trigonometri, itu memang kalau kita ingin melihat hasil yang betul real, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, maka Bapak Ibu menggunakan, harus mau tidak mau menggunakan alat bantu atau tabel. Tapi kalau tabel, itu sudah rasanya itu sudah mulai ditinggalkan karena tidak efektif. Nah, paswis membantu Bapak Ibu untuk membangun konsep mengeksplorasi selama ini konsep yang kita hafalkan kepada peserta didik, tapi mereka bisa menemukan konsep sendiri tentunya juga dengan bantuan Bapak Ibu. Nah, terima kasih Ibu Fandi dan untuk Ibu Dwi Yosefa, ini materi ini memang akan diser karena akan saya ser Ibu bisa jatuh atau nanti lihat di materi yang ada pada pada LTSC ini materi Casio itu ada tersimpan ya Bu Chandra ya? Di mana kita ya oke sudah cukup bu kesimpulannya oke mungkin Bapak Ibu file-nya nanti kita bagi di grup Casio LTSC dan bagi yang belum masuk grup nanti bisa menjapri saya nanti kami akan bagi link-nya gitu mungkin seperti itu ya penyampaian Ibu Yul terima kasih Ibu Yul sudah bersusah payah untuk bergabung di LTSC mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama bisa lebih baik ya Bu dalam memberikan apa materi tentang apa saja yang terkait dengan Casio atau tentang belajaran matematika jangan kapok ya Bu ya khusus kepada teman-teman di sini yang sudah bergabung terutama yang sudah mengisi link recruitment apakah sebagai host atau sebagai presenter nanti kita akan mengumumkan hasilnya pada tanggal 20 2 Oktober seperti apa hasilnya dan nanti kita akan bicarakan juga insya Allah ke depannya kita akan melibatkan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu Guru Matematika Indonesia untuk saling berbagi pengalaman apakah itu tentang matematika atau terutama mengenai pembelajaran kalkulator iya yang belum mengisi absen kami tunggu ini masih akan saya tutup sekitar 15 menit lagi demikian Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada kekurangan kami sampai jumpa pada LCSJ 13 selasa depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih